Jadi mereka harus bener-bener reset dan memboost lagi mental mereka dan ini dia langsung aja kita terjun ke lane of down di game kita yang kedua antara Arar Ki Hoshi melawan Alter Ego Esports Akankah disapu bersih 2-0 oleh Arar Ki Hoshi dengan kalau kita bilang grafiknya ini bisa menjadi game siapa aja dan meta tempel itu dia seperti kata Ranger Mas Udah langsung di babysit aja pergerakan dari seorang Clay-nya bersama dengan ada yang pin Yes bener banget tapi di sisi lain kita lihat di arah bottom lane masih ada adu mekanik siang masang keramik malam adu mekanik Dan Nino di arah top lane kali ini bener-bener coba sedikit untuk sabar sepertinya ketika melawan Esmeralda dari scene R7 mencoba untuk melakukan rotasi Naya-Naya belum dimiliki dan belum menuju ke arah sana memilih untuk sabar terlebih dahulu R7 langsung ngecutting mencoba untuk melakukan 1-2 rotasi dan Ahmad bakal dipukul dari rotasinya lihat bahkan 2 player dari Alter Ego harus mundur Harus mundur tapi lihat bagaimana dari Sally Boy yang mencoba diganggu pergerakannya oleh Sin dan bahkan itu dia berhasil mendapatkan 1 blow first blood dari seorang Sin dan Leo Murphy gak bisa berbuat banyak Ranger Mas oh my god teroutplay bang Sin bang Sin bang Sin kesal saya kita lihat tadi digocek begitu saja tapi ternyata dari Sin mau dapetin Sally Boy dan dijemput tapi di tengah sana Ahmad tidak boleh terpickup juga dia harus pulang dan berhasil selamat Ahmad tidak boleh terpickup karena lihat rotasinya sudah sedikit terhambat bakal coba ditumbangin begitu saja di depan sana Sally Boy dan American Boy bakal coba untuk digocek dan bahkan perahunya nabrakis di baleskan dendamnya Sally Boy berhasil membaleskan dendam atas bang Sin di alatoplen Nalia darah dibakalas oleh darah itulah yang dilakukan oleh Alter Ego 1 tukar 1 sementara itu Albert masih berusaha untuk ditemanin aja di arah bawah dengan adenya R7 mengamankan nantar tahun Nalia juga sudah datang bahwa bantuan kali ini sudah ada Clay dan juga Finn Liu Murphy mencoba untuk memantau aja pergerakannya gak bisa untuk melakukan kontes karena sudah terlalu komik banget dari arah-arki Hoshi sementara di resisi top lane-nya sinnya sendirian untuk menahan dari keburan 3 pemain Alter Ego berjuang sendirian dan bahkan masih bisa untuk melamatkan nyawanya Ranger Mas yes itulah yang dirasakan oleh para pria di luar sana hei kalian wanita mereka berjuang sendiri tanpa ada feedback dari kalian rasanya gak enak rasanya sedih jadi buat kalian jangan PHP dan ghosting para cowok-cowok di luar sana kita bakal back to the game dimana bang Sin kali ini udah mulai ditemani karena mungkin para pemain dari tim Arakiyoshi sadar Sin ini berada di arah god lane tapi R7 udah standby on position dia berada di arah rumput siapapun yang bisa di pick off kali ini bakal menjadi satu buah poin yang mahal kenapa mahal karena bakal terlihat jelas Sally boy walkthrough plus yang telah dibuka dipaksa begitu saja dan dan sonata wobo-kobo combro chemistry yang benar-benar terlihat simponial skill berhasil menumbangkan Ahmad di tengah dan bahkan Ahmad udah tidak punya space escape lagi lihat rotasinya di arah top lane sana bakal coba di cutting begitu saja Nino dipaksa order bilyatnya masih ditahan dan bahkan gak di cutting karena Sin butuh satu wave itu Thalia iya masih mencoba untuk langsung ditahan aja karena Sin juga butuh gold jadi sedemikian rupa dia mencoba untuk mendapatkan minionnya terlebih dahulu tapi dari Leo Murphy udah langsung ditabrak aja dengan ada satu buah alpha power force begitu pula dengan adanya clay terkena dari deadly magic dan juga poker trick tapi apa yang terjadi clay nya langsung dibantu oleh Finn di heal gak jadi terpik off of flame shot sudah mengudara ke arah seorang dari Finn nya masih bisa selamat clay nya ranger mas oh my god masih bisa satu buah momen penyamankan oleh seorang fight dari bottom lane bahkan R7 yang harus mundur terlalu kuat ruby nya R7 dapetin satu buah level lebih unggul dibandingkan seorang fight tapi di sisi lain lihat team alter ego stay in by one position amat Leo Murphy udah siap ejektor siapapun di depan sana menurutkan seorang PN dilebar dan bahkan dilindungi dengan Ward tadi pulengan di sisi lain amat yang harus tumbang terlihat telah digunakan menuju ke arah belakang Nino mengucapkan dengan darkening yang vaksin gak bisa bermuat apa-apa dan tak berdaya fight is coming tapi lihat Aral Kyoshi merasakan tapi dengan keuntungan dengan ada satu buah momen terdari tributkan drop outbound take the turtle in the top lane hampir saja satu main juga diamankan tapi ternyata gak berhasil Thalia masih bisa untuk ditahan dari alter ego tidak ada yang tumbang tapi walaupun demikian mereka sudah kehilangan cari segi turtle nya diamankan oleh Albert bahkan di menit keempat kita menuju menit yang kelima ini perbedaan gold yang sudah mulai terlihat berbeda 2000 diungkuli oleh Aral Kyoshi dan ini dia Leo Murphy menjadi santapan lesa menjadi samsa begitu pulang dengan adanya Pai penjabat untuk ditarik jerangkan ada satu buah momen tetapi finnya harus berhasil ditumbangkan begitu pulang dengan adanya Pai satu tukar dua itulah yang dilakukan oleh Aral Kyoshi di tengah lane sana R7 satu hit penjabat untuk dipasangkan oleh Nino tapi berhasil di backup dengan ada satu buah reward manipulation yang langsung di pop up oleh Clay gak bisa dikejar oleh Nino Ranger Mas pelurunya gak nyampe untung saja kalau nyampe Nino bakal bisa tumbang dan berbahaya tapi ini ada permainan yang luar biasa di arah top lane diketing oleh seorang Nino flicker masih digurakan dan gak berhasil dapetin bang Shin di arah top lane sana Shin berhasil menyelamatkan dirinya di sisi lain order brilliance dari Nino bagus banget ngeketing tapi lihat dengan flicker lagi dan lagi Shin masih selamat tapi kau satu kali belum menjadi satu buah hasil yang maksimal dari Alter Ego mencoba dapetin seorang Shin sepertinya mereka harus pindah haluan mereka harus coba untuk bermain dengan sabar dari Alter Ego karena dari segi gok mereka tertinggal 1.500 rupiah Thalia iya jadi kita memasuki kali ini juga di menit yang ke-6 dimana Sally Boy sudah mulai memikirkan bagaimana untuk mengejar ketertinggalan dari Nakurta tapi apa yang terjadi terkena Holy Baptism dari Leo Murphy nya dan langsung aja dieksekusi dengan cantik oleh Grainjan begitu pula dengan ada reward manipulasi nya di Open Ino mencoba untuk melakukan backdoor tapi ternyata gak bisa double kill sudah didapat looking for triple kill dan ini dia ini dia adalah suatu buncana bagi L3 ke mereka kehilangan 3 pemainnya begitu pula dengan adanya objektif tarat Rager Mas oh my god lihat kali ini kerugian yang luar biasa banyak dari Alter Ego memasakkan di hadap top lane mereka harus berganti haluan mereka gak boleh salah fokus mereka gak boleh salah targeting dan bahkan Leo Murphy offside kali ini kalau Ahmad dan Leo Murphy gak dapet siapapun ini bakal rugi banget sudah bisa dipastikan DLT Pencinta juga pekerjaan sudah siap itu juga ada seorang PN tapi ternyata dibalikan keadaannya oh my god di sini aja yang terbujuk dan Albert Albert tertangkap Albert mau tumbang DLT Pencinta juga pekerjaan sudah siap dan Lucky for Double Albert tershatan akhirnya Albert tershatan oleh seorang Harley tapi di sisi lain tiga orang harus hilang terdapat Teriko memasakkan seorang Nino cepat memberikan damage tapi lihat Starlight Plus dia bisa menahan dan Nino gak bisa bertahan lebih lama lagi Nino terejam-ejam eh Nino kali ini bener-bener menjadi pulang-pulangan warga Talia iya Nino nya dia harus ditumbangkan begitu pula aku gak lupa buat ngingetin ke temen-temen di rumah jangan lupa buat vote moment game favorit kamu di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan screen special jadi tunggu apa lagi langsung aja vote sekarang dan back to the game sudah ada Ahmad yang dia harus balik karena dia panik tadi sudah ketemu dengan tiga pemain dari RRK Hoshi juga harus lebih berhati-hati dari Alterigo mengacah kali ini sudah ada perbedaan objektif network yang mulai perlahan-lahan makin jauh diungguli oleh RRK Hoshi yang tadinya 2000 sekarang udah beralih ke arah 3.000 wakan dan tertel akan menjadi objektif kali ini Ranger Mas baiklah bakal menjadi satu objektif tapi di depan sana Nino tertangkap untung aja masih ador beli Nino tapi Pai di depan sana seorang diri tadi menemani Shin dan soal everybody Darkening telah dikeluarkan mencoba untuk bertahan dipalihkan keadaannya tapi Albert lihat satu hit terakhir gak berhasil mendapatkan Albert hampir saja Sally Boy The Miracle Boy tapi di sisi lain baksin akan menjadi korban bulan-bulanan masih coba untuk bertahan Nino gak punya Darkening dan Shin masih selamat gila Shin masih bisa selamat satu buah balik terakhir untuk mundur R7 kali ini bakal coba untuk menutup pertahankan satu buah Turet lihat Turet di bawah bener-bener ditahan habis-habisan oleh R7 walaupun kita bilang R7 agak sedikit tertinggal dengan seorang Five Buddies oke kali ini mereka masih bisa membalikan keadaan Natalia ya ya di tambah lagi tadi sudah ada trigger terhadap Deadly Magic yang dimiliki oleh Harley jadi tidak ada tertanya dia masih cukup pede untuk melakukan defense di era bottomland dan itu dia Mountain Shocker 3 pop-up oleh Sally Boy memberi informasi dimana saja para pemain dari RR Ki Hoshi dan nampaknya RR Ki Hoshi sebentar lagi akan menunggu kehadiran dari Bapak Lord dan Pai lakukan facecheck aja memberikan informasi juga karena teman-temannya belum ada inisiasi untuk melakukan teamfight tapi udah mulai dicicil perlahan-lahan oleh seorang senior ejector mendapatkan kelenyok kelenyok karena belakang Rufi menjadi samsak begitu pulang dengan ada yang Pai langsung menarik dengan adanya satu buah apapun pemainya membuat Pai harus binasa Pai-nya tumbang begitu pulang dengan ada yang Nino dipaksakan aja Lunoknya hilang sampai Albert Toyota diculik scene menjadi samsung di area depan dan mencari sekutar menyisakan Leo Purvi sendirian ini bukanlah hal yang baik ditambah Lord sudah akan hadir di tengah-tengah line of down Ringer Mas oh my god lihat wipe out yang dilakukan kali ini bener-bener luar biasa tapi lihat S7 akhirnya sudah sebenarnya satu buah turret Lord sudah muncul ke line of down menit yang ke-10 Clay sudah punya satu buah radian armor yang tandanya Ahmad gak bisa main sembarangan culik harap seorang Clay dan Clay sabar banget dia dilempar dia flicker dia ditarik dia jalan ketika dia sudah berada di arah rumput dia buka tadi world manipulation dan bener-bener sudah targeting yang bener dari seorang alter ego tapi tutup ditutup jalannya covernya terlalu cepat dari arah kiosi dan ini bener-bener butuh seorang peran dari seorang Ahmad kenapa? karena Ahmad lah yang bisa memiliki fleksibilitas dalam segi flanking dia bakal bisa menuju ke arah samping ngopung wawa ya dan sebagaimana dari rr kiosi kuatnya disini mereka untuk set lane-nya masing-masing itu bisa jaga diri scene kita tahu di gold lane hampir tidak pernah dibantu sama sekali pun demikian dengan r7 jadi ini strong banget rr kiosi kali ini dengan draft mereka yang sudah mereka pegang sekarang raja rumah oke bakal kita lihat disini dari scene menahan semua damage yang diberikan ada pahit di depan sana 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 tapi terkesal begitu saja dan bahkan lihat ditarik para pemain dari tim alter ego memaksakan karena dan dari sonata yang sakit lihat amatnya amat coba dapetin satu dan dimitir dan juga poketin ternyata karena yang salah dan bahkan amat kali ini terperangkap mencoba dikejar oleh seorang r7 dan amat terkesal dan lihat pahit dapetin satu mencoba dapetin double kill vansin 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 ini bencana kalian lihat ini bencana bagi alter egoisor mereka sudah kehilangan tiga membernya walaupun leo murphy kali ini sudah respon kembali tapi lihat bagaimana gempuran pressure dari arah arki hosting mereka sudah punya lot mereka semua berlima mereka akan langsung tabrak ke arah ini ditertarut yang dimiliki oleh alter ego leo murphy masih mencoba untuk bertahan mencoba untuk melihat siapa target yang bisa diculik menjadi ejak ternya tapi akankah berhasil karena sudah ada elective final flow bener-bener cutting di arah belakang di tengah-tengah para pemain dengan real sering begitu pula dengan radar yang wapur r4 yang sudah dipop up lutaksnya sudah hilang alphurt mendapatkan double kill yang sudah ditumbangkan begitu kemudian terdapat triple kill lukifor maniak ini diakankan didapatkan maniak dari suara alphurt yang mengincar karena sally boy tapi hati-hati ia gak bisa memaksakan cukup sekarang bahkan di flame shot scene-nya menggantikan badannya di lini terdepan dan meninggalkan Ahmad sendirian ranger mas oh my god lihat apa terdictatoran diri whiteboard ini bencana rarki wosi berhasil memukul muder alter ego dengan 2-0 pandu ini permainan yang luar biasa kelas 2 tim yang bertanding kita tepuk tangan untuk alter ego dan juga rarki wosi good game well played pro oh pengawasnya